Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini. Download aplikasi Motion Banking sekarang! Dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nonton ikatan cita setiap hari pukul 19.45, WIB hanya di SCTI. Oke! Halo, Pak. Halo, Ren. Kamu di mana? Saya di kantor, Pak. Ada apa ya? Jadi tadi di rumah saya dikirim kue, Ren. Dan setelah Renna makan kue itu, Renna keracunan. Astagfirullahaladzim. Renna keracunan, Pak. Iya, Ren. Ini saya sama Andin lagi di rumah sakit. Lagi nungguin Renna. Saya mau minta tolong sama kamu. Kamu tolong ke rumah saya, bawa sisa kue yang tadi dimakan sama Renna. Setelah itu, kamu bawa ke Jakarta Hospital. Ingat, Ren. Ada dua kue di sana. Kamu bawa yang habis dimakan sama Renna yang ada tulisannya dari keluarga Nino. Ya? Jangan sampai ketukar. Paham, kan? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Ren. Maaf saya selalu ngerebutin kamu. Gak apa-apa, Pak. Jakarta Hospital kan dekat sama apartemen saya. Jadi, saya bisa sekalian pulang, Pak. Oke. Mama. Halo, Ma. Halo, Pak. Pak, tadi itu Rosa telepon Mama. Katanya Renna keracunan makanan yang kita kirim, Pak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Ma? Aduh, Mama juga gak tahu, Pak. Ini aneh sekali, loh. Tadi mereka bilang Renna itu keracunan kue coklat. Padahal kita kan kirimnya kue stroberi, kan, Pak? Aduh, Mama benar-benar khawatir kalau sampai Renna kenapa-napa. Pak, pokoknya kita harus lihat Renna, ya. Yaudah, Papa minta Mama tenang, ya. Sekarang Mama tanya ke Rosa, Renna dibawa ke rumah sakit mana. Nanti kita ke sana, oke? Iya, iya. Oke, Pak. Ya, Mama tufong Rosa, ya. Hai. Halo. Ada apa, Pak? Kenapa dengan Renna? Kata Mama kamu, Renna keracunan, no. Astagfirullahaladzim. Keracunan kue yang kita kirim. Pak, Pak sama Mama gimana, sih? Masa pesan kue-kue yang kadang luarsan? Kok Renna sampai bisa keracunan, Pak? Itu toko kue Ibu Navid, no. Gak mungkin kadang luarsan. Ya, terus gimana bongin Renna bisa keracunan, Pak? Papa juga gak tahu, no. Terus Renna gimana keadaannya sekarang? Belum tahu, no. Tapi tadi Papa udah pesan ke Mama. Tolong tanya ke Rosa, Renna dibawa ke rumah sakit mana? Supaya nanti kita bisa nengokin ke sana. Ya Allah. Pantas hari ini aku punya perasaan yang gak enak, Pak. Mudah-mudahan Renna gak kenapa-napain, no. Selamatkanlah putriku, ya Allah. Oh, walaupun aku tidak bisa melihatnya. Tapi izinkan aku untuk bisa mendengar suaranya. Mendengar celotehannya. Tuh ya. Eh, tolong buka ya. Oh, baik Pak Randy. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Randy. Siang, Ki. Siang, Mas Randy. Mas Randy, Ki mau cerita. Kalau hari ini tuh ada huru-hara lagi di rumah, Mas. Kasian banget, Renna. Mas, Renna keracunan. Sekarang Renna dibawa ke rumah sakit sama Mas, sama Mbak Andin. Iya, Ki. Saya udah tahu. Sekarang saya minta tolong sama kamu, ya. Tolong bawain kue yang tadi dimakan semarin. Mau saya cek di lab. Oh, iya, iya. Oke, siap, Mas. Ki, ambil sekarang, ya, Mas, ya. Oh, iya, Ki. Nanti kamu pakai sarung tangan, ya. Jangan sampai menempel ke tangan dan baju kamu. Hati-hati. Dan nanti bekas kuenya kamu bersihin sebersih-bersihnya. Iya, Mas Randy. Ki, ambil sekarang, ya, Mas, ya. Nah, kan? Aduh. Hih, karak-karak kue ini, nih. Lalu jadi keracunan. Yaudah, kita doain aja gemoy. Supaya gemoy itu gak kenapa-kenapa. Mahalian, ya Allah. Yaudah, Mbak, nih, kita masukin ini. Awas, Mbak, Mbak, awas kepegang. Buka itu nyakit. Tolong, Tolong, Mbak. Bisa. Nah, ini juga. Nah. Mbak Mirna, Kiki minta bantuan Mbak Mirna, ya. Mbak Mirna, cari itu bekas-bekas kue, termasuk sama yang kemakan tadi sama Raina. Pokoknya gak boleh diantrisita di rumah ini. Mbak Mirna, cariin, bersihin. Pokoknya jangan sampai bekas-bekasnya itu terjajar, ya. Takutnya nanti Raina pekel-pekel atau segala macam. Iya, pokoknya nanti gue bersihin semuanya. Yaudah, kalau gitu, Kiki, kemas Randy, ya, mau ngasih ini, soalnya mau ditaruh di lamp, Mbak. Iya, oke. Makasih, Mbak Mirna. Iya, sama-sama, Ki. Ntar pokoknya gue bersihin semuanya. Ya Allah, ini kenapa huru-hara datang mulu sih? Kagak bisa ngapa ya? Biarin kita tenang dikit. Jangan senam jantung mulu. Pegel. Mana kali ini gemoy lagi yang kena? Ya Allah, gemoy, gemoy. Menjus doain ini, nak. Kamu gak napa-napa gemoy. Ya, jadi gitu ceritanya. So. Kenapa sih? Kanga tuh nyebelin banget. Dia susah-susah deketin Mas Randy. Ngirim kue, ngirim makanan. Terus sekarang semuanya kacau cuma gara-gara dia. Gak suka deh, caranya kayak preman banget. Pake kacem-kacem segala. Gimana ya? Mas Randy pasti udah ilfeel banget deh sama gue. Gimana nih? Ih, ngapain sih nelfon-nelfon kangga? Udah deh, gue diamin aja biar tau rasa. Gua sekarang gimana ya? Ya, angkat dong, Kat. Apa? Ke apartemen Mas Randy aja ya? Gua kesana, terus gua jelasin sama dia biar dia gak salah paham sama gue. Yaudah, kalau gitu gua pesen taksi online. Gak diangkat lagi. Kalau mau ngapa-ngapain itu, kamu tuh bilang aku dulu. Jadinya kan kayak gini, kan? Ya. Maafin aku sayang ya. Ya mungkin aku terlalu sayang sama kalian, sama adik aku juga. Jadi kadang aku ngambil keputusan, mungkin sebelah pihak. Ya tapi jangan egois gitu dong. Ya. Aku gak habis pikir deh, Mas. Kalau ada orang yang mau berni aja, tapi kenapa harus gue nangin namanya Mas Nino? Orangnya pasti sengaja. Pakai nama orang yang kita kenal, Din. Ya supaya bisa makanannya masuk sampai rumah. Kenapa sih kita gak curiga? Sayang, gak salah. Saya minta maaf ya. Harusnya saya lebih teliti lagi. Iya. Harusnya saya gak biarin makanan itu bisa sampai masuk sampai rumah. Kamu gak salah, Mas. Kamu udah berusaha terbaik untuk buatnya ini. Ini semua udah keterlaluan. Saya pasti akan selidiki ini. Saya akan cari orang yang sama dapat. Sebentar ya. Al. Sebentar sayang ya. Aku gak tapan dulu. Ya Al. Kalau enggak. Gue butuh bantuan lo nih. Ya kalau gue bisa bantu, pasti gue bantu. Lo ngomong aja, gimana? Jadi tadi ada kue datang ke rumah gue. Siapa sebenarnya yang udah ngelakuin ini ke keluarga Pa'al? Kemarin remblom. Sekarang racun. Kenapa ini? Ada apa, Pak? Biar saya cek dulu ya, Pak. Aduh, maaf, Pak. Saya nge-lindes rejauh paku. Bannya bocor. Udah, udah. Cik. Halo. Ya udah, saya pesen taksi lain, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Pak. Maaf, Pak. Gak apa-apa. Ini kan bukan salah bapak juga. Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Ini. Kembaliannya ambil aja. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Iya. Yuk, saya ambil barang saya dulu ya. Iya, Pak. Mas Reni. Katri? Kok disini? Iya. Mau kemana? Saya mau ke Jakarta Hospital. Oh, kalau mau ke Jakarta Hospital, bareng aku aja. Emang kau mau ke situ juga ya? Enggak sih, gak kesana. Tapi ke daerah sana, kita searah. Mas. Yaudah, saya bareng kamu aja ya. Iya. Mas, sorry gak jadi ya. Oke, Pak. Gak apa-apa. Mas Randy. Kalau aku boleh tahu, Mas Randy mau ngapain ke rumah sakit? Ada yang sakit? Rina keracunan. Sekarang lagi di tangan di Jakarta Hospital. Jadi tadi, di rumah saya dikirim kue, Ren. Dan setelah Ren makan kue itu, Rennya keracunan. Astagfirullahaladzim. Rennya keracunan, Pak. Iya, Ren. Ini saya sama Andin lagi di rumah sakit. Lagi nungguin Renna. Saya mau minta tolong sama kamu. Kamu tolong ke rumah saya, bawa sisa kue yang tadi dimakan sama Renna. Setelah itu, kamu bawa ke Jakarta Hospital. Ingat, Ren. Ada dua kue di sana. Kamu bawa yang habis dimakan sama Renna yang ada tulisannya dari keluarga Nino. Ya? Jangan sampai ketukar. Paham, kan? Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Jadi saya mau bawa kue ini buat dicek di lab rumah sakit. Ya ampun. Kasian banget, Renna. Tapi aku gak tahu sih ya, Mas. Ya, aku bukan belain buah sendiri. Cuman, kok kayaknya gak mungkin ya kalau kue ini dari keluarganya, Pak Nino. Karena aku tahu, Pak Nino tuh sayang banget sama Renna. Jadi gak mungkin dia sengaja mau ngeracunin Renna. Iya. Itu dia. Itu yang bikin saya bingung. Oh iya. Kamu mau kemana? Jujur ya, sebenarnya aku mau ke apartemen kamu, Mas. Apartemen saya? Iya. Aku mau minta maaf. Aku baru tahu ternyata Kak Angga ngancem-ngancem kamu. Aduh, maaf ya. Kak Angga tuh emang njebelin deh orangnya. Emang kayak gitu selalu udah gak usah didemarin ya. Udah, gak usah dipikirin juga. Saya gak tersinggung. Ya, saya tahu lah karakter Pak Angga seperti apa. Dia bisa kayak gitu karena dia mau lindungin adik perempuannya. Serius nih, kamu gak marah? Enggak lah, serius. Hubungan saya sama Pak Angga juga baik-baik aja. Malah, dia juga pernah menongin saya. Yaudah, kalau kayak gitu aku jadi lega denger ya. Udah, dia juga pernah menangin. Buong Anal. Kajisah. Udah, dia juga pernah menangin. Ayah.